Jadi sebetulnya tidak mau jawaban Pak, lebar ya terkait hal ini ya dikhawatirkan nanti melebar yang akhir, jadi yang ingin ditanyakan itu pada saat disitu berbicara Aki sebagai kapasitas supranatural, Aki sedikit menggunakan keilmuan supranatural itu sendiri nggak gitu aja. Ya Alhamdulillah sekarang kita dapat bertemu dengan beliau nih, dan kita akan cecar banyak pertanyaan ini ya kepada beliau ya. Mudah-mudahan pertanyaan yang ditujukan kepada beliau dapat memberikan jawaban kepada teman-teman kita. Silahkan Bang Jek. Mungkin pertanyaan pertama ini langsung saja Ki, dalam menyikapi kasus Subang, itu kan kita terus membahas, terus kan banyak sekali cerita-cerita dari para saksi, dan memang aku sangat penasaran sekali dengan cerita waktu nonton Youtube-nya Ki Anom, seperti itu Ki. Ya itu tentang salah satu saksi, apakah benar Ki, menurut keterangan Aki, keluar jam 3 pagi seperti itu, itu saja mungkin yang aku tanyakan pertama gitu. Silahkan Ki. Oke, terima kasih sahabat-sahabat yang selalu ngawal kasus Subang ya, jalan sangat ya. Ijin ya Ki. Ya siap. Biar lebih jelas. Oke. Di sini, sahabat-sahabat Kang Heri, ya kan, ada Bang Jek juga ya, kebetulan Ki Anom ada giat di Subang, jadi kita ada pertemuan juga tanpa disengaja ya. Ya. Mungkin itu kudat ilahi juga gitu ya. Ada pun, tadi langsung to the point ya Bang Jek, langsung jebret-jebret aja, ini apa maksudnya kan gitu ya. Kita itu niatnya kan ngopi bareng dulu ya kan gitu ya, kita jangan tegang lah sama selain nih, ya kan, relax lah. Karena betul lah, apa yang dikatakan Bang Jek mungkin, apa, fan-fannya Bang Jek di YouTubernya itu kan mungkin penasarannya, apa sih mengenai jam 3 ini kurang 10 menit, ya kan. Kalau menurut Ki Anom apa yang udah disampaikan, Ki Anom bisa mempertanggungjawabkannya, karena disitu Ki Anom tidak sendiri. Kalau Ki Anom sendiri mungkin Ki Anom ada was-was apa gimana ya seperti apa, disitu juga banyak saksinya gitu ya, terus ada aparat penegak hukumnya juga, kan gitu ya. Tidak sebarang kan Ki Anom mengintrogasi seseorang, bahkan bukan mungkin kewenangan Ki Anom disitu. Bukan, cuma karena Ki Anom ditugaskan secara spiritual ini, bidangnya spiritual ya, oleh penegak hukum ya, khususnya Polda Jabar waktu itu ya. Dan disitu meminta bantuannya secara spiritual, kali lagi secara spiritual. Dan disitu betul, ada pun tentang hipnotis segala macam, itu kan intinya kita ingin mengungkap kebenaran, ya. Ingin mengungkap kebenaran, apa sih yang terjadi seperti ini. Padahal pun saya tidak menjastik bahwa Danu ini harus seperti apa, tidak ada. Tidak ada tekanan sama sekali ya, jadi disitu sangat-sangat rileks Bang Jack, Kang Heri ya, kita bicara hati ke hati. Tidak ada hipnotis segala macam, isu-isu seperti itu enggak ada ya. Kalaupun hipnotis, kita ingin menenangkan diri saudara Danu. Kan ada hipnotis ini kan banyak macamnya ya, ada hipnoterapi kita untuk relaksasi, apa seperti apa kan gitu. Nanti itu mah, dalam lagi nah pengalaman seperti itu. Jadi waktu itu ya memang kita pure murni ingin menggali penyebab kematian almarhumah Amelia dan Ibu Tuti. Dua almarhumah. Ya kan, ya kedua almarhumah. Dan kita juga ikhlas berjuang dari Kuningan ke Subang gitu ya, tanpa ada embel-embel apa-apa ya. Di sana kita dipertemukan sama-sama orang-orang hebat di sana gitu ya, sama Pak Kepala Desa, Pak Indra gitu ya. Dan disitu kita welcome, Kepala Desanya baik gitu ya, ketemu. Akhirnya singkat cerita, kita ke TKP, setelah ke TKP pulang dari TKP, ketemulah sama Kepala Desa dan ada saksi yang memang lagi diperiksa di pores. Ya kita juga menunggu kan, silaturahim lain juga sama silaturahim seperti apa. Bukan menekan dari pores udah jam berapa ya, udah malam terus kita dicecar juga, gak ada. Yur, danunya juga dengan keadaan sadar. Saksi ini, saudara D ini ya. Ngobrol sama Tia Anom. Ini namanya Tia Anom dari Kuningan. Duduk di ruangannya Pak Kades. Di ruangannya Pak Kades, disitu ada tadi aparat hukum, ngobrol, berlima gitu ya, ngobrol hati ke hati. Dan apa yang saya sudah obrolkan di Youtubenya, di channel saya gitu ya, tentang saudara saksi ini gitu ya. Dengan keterangan dia sendiri. Dengan keterangan dia sendiri, dengan tadi, sekali lagi, bukan polos apa gimana ya. Tapi memang segitu adanya dan tidak ditambah-tambahin, tidak direkayasa, ya apa yang saya ungkapkan saya bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa yang saudara D ini ungkapkan juga ada orang-orang di situ gitu, bukan sendirian. Jadi, pas menanyakan dari awal, Danu ini lagi di mana, seperti apa gitu ya, nyampailah ke pembahasan tadi jam 3 kurang 10 menit gitu. Ada pun, dia katanya lapar, ingin mencari nasi goreng, itu kan udah, memang udah lama ya ini ya. Mungkin Ki Anum juga harus mengingat-ingat lagi di pembicaraan waktu itu tuh ya, Bang Jai, harus mengingat-ingat lagi gitu ya. Apabila 2 tahun. Iya. Memang tapi kalau yang benar mah pasti ingat terus gitu ya, apa yang diucapkan itu. Mau nyari nasi goreng, karena lapar, habis main game gitu ya, perjalanan. Danan, apa namanya, ini sengaja Ki Anum buka aparat penegak hukum kan, karena saya disitu didampingi, orang baris kuningnya Kolda Jabar waktu itu ya, orang-orangnya juga masih aktif di nomor Ki Anum juga. Tiba-tiba, saya menanyakan, menggali keterangan seperti itu, paginya pun kita bukan menginterogasi, kita istirahat di rumah warga gitu ya, ada yang menawarkan gitu ya, kita istirahat juga. Dan kebetulan, Danu juga ingin ikut gitu ya, ikut beristirahat sama. Sebagai itu, sekitar jam 9, kita ngobrol lagi bincang-bincang apa yang sudah diberikan keterangan malam itu, sama enggak nih, berubah enggak, ternyata tidak berubah juga, sama seperti itu. Sama keterangan seperti itu. Dan kita ke TKP lagi menunjukkan sama inisial saksi ini ya, untuk melihat kamu dari mana ini, ke tempat mana gitu ya, beli nasi gorengnya di mana, kita ditunjukin, balik lagi, muter gitu ya, pakai mobil kan, muter lagi. Yaudah, selepas itu kita makan di rumah makan padang gitu, yang di sana. Rumah makan padang, dan baru aja kita mau bikin laporan saksi, karena udah disarankan orang Polda ini, kita buka laporan saksi, karena keterkaitan ini sangat, apa namanya, materi ini sangat-sangat bagus gitu ya, sangat penting banget gitu. Di sana ada yang jemput lah, dari pihak, enggak tahu dari Mabes, enggak tahu dari Fores, yang jelas itu sama-sama pihak berwajib gitu ya, untuk, apa namanya, mengambil danu gitu ya, itu kan urusan pihak berwajib, enggak mungkin lah, ya, ikut ranahnya kan gitu, membicarakan-pembicarakan mereka. Lalu, pihak ada yang ditanyakan nih, tadi kan udah disampaikan juga dengan jelas dan jambang oleh Aki, bahwa terkait kapasitas dan kewenangan ya, bahwa untuk istilahnya menginterogasi dan segala macam, itu urusan polisi. Dalam hal ini lebih jelasnya lagi penyidik. Nah, tetapi kan tadi disampaikan bahwa, itu kapasitasnya sebagai supranatural. Nah, taruh lah, karena memang di situ ada Aki, berarti sisi keilmuan terkait supranatural tersebut kan digunakan oleh Aki ya. Misalkan tadi disampaikan terkait hal hipnotis, walaupun memang dijambarkan juga hipnotis itu berbeda-beda akan seperti itu. Ada yang bikin relaksasi, santai atau apa. Nah, tetapi setahu saya juga, yang namanya bisa dikatakan hipnotis itu, kita bisa masukkan sugesti. Kita bisa memasukkan sugesti, yang akhirnya orang tersebut itu, dengan sugesti yang kita berikan, itu seolah ada di alam bawah sadar, secara tidak langsung mungkin. Nah, apakah yang sedikit, yang terkait yang dijelaskan oleh Aki ini, mengenai hal itu? Mengenai sugesti. Kita memberikan sugesti. Kalau yang tidak ikut dalam proses itu, mungkin keterangannya akan berbeda-beda kan pendapatnya. Dan saya sebagai spiritual ataupun supranatural, tidak serta-merta ibaratnya mendoktrin orang. Bukan doktrinan saya, kalau kan gitu ya. Maksud saya, Aki, kalau dilihat dari ada orang yang ada di sana, okelah gitu ya. Yang Harry ingin tanyakan itu, terkait, karena kan tadi berbicaranya terkait, apa namanya, supranaturalnya. Berarti, kalau Harry ada di situ, tidak bisa menggunakan keilmuan dari supranatural tersebut ya. Karena memang Harry tidak ahli di bidangnya. Nah, kalau Aki kan ahli di bidang supranatural, otomatis kan bisa dikatakan ahli di bidangnya. Misalkan terkait hipnoterapi, misalkan, atau hipnotis sendiri kan. Nah, maksudnya itu, kalau yang namanya orang itu di hipnotis, istilahnya maka kita memasukkan sugesti. Enggak. Enggak semua itu. Maaf ya, masalah sugesti dan hipnotis itu, gimana ya? Jangan sampai ini disalah artikan loh, Kang Harry. Pembicaraan ini saya enggak maulah. Kita di pojokan salah satu. Saya menghipnotis orang dan sugestikan orang. Nah, hati-hati ya dengan bicara ini ya. Harry ya. Ini udah berkali-kali saya menggunakan. Dalam artian, saya juga enggak semata-mata menggali keteranganan Danu dan bukan kewenangan saya kalau tidak ada intrupsi dari orang-orang yang memang punya kewenangan. Ya kan seperti itu? Ya kan? Ada pun pihak berwajib itu dengan kedekatannya saya, dengan pihak berwajib itu kan gimana ya layaknya kita seperti halnya ada satu kasus yang belum bisa terungkap. Mungkin ada berbagai macam cara kan? Di antaranya kita harus olah TKP, secara kepolisian. Di samping itu kan yang lebih hebat dan lebih dahsyat itu kan dengan doa. Ya betul-betul. Berdoa minta sama yang maha kuasa. Ya terlalu lagi. Harry sebetulnya tidak mau jawaban Pak. Lebar ya. Terkait hal ini ya. Dikhawatirkan nanti melebar yang akhir. Jadi yang ingin saya ditanyakan itu pada saat disitu berbicara Aki sebagai kapasitas supranatural. Aki sedikit menggunakan keilmuan supranatural itu sendiri enggak gitu loh aja. Oh gitu. Kalau secara keilman spiritual yang udah jelas.